Guna meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga beras, Bulog Cabang Kuala Tunggal Gencar distribusikan beras medium SPHP. Beras medium SPHP Bulog ini dapat dijumpai di tiga pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal. Gerakan Bulog sigap melayani masyarakat Gencar dilakukan di sejumlah kantor Bulog yang ada di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan Bulog Cabang Kuala Tunggal. Bahkan hampir dua pekan terakhir Bulog Cabang Kuala Tunggal mendistribusikan beras medium SPHP di tingkat pedagang untuk disalurkan kepada masyarakat. Sebab beras medium SPHP ini menjadi pilihan beras yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal Arief Ahmadi Ramadhan mengatakan, sesuai arahan dari pusat bersama Badan Pangan Nasional di tingkat pusat serta Dinas Ketahanan Pangan di tingkat daerah, namun hanya dapat dibeli masyarakat di tiga pasar yang ada di kota Kuala Tunggal, yakni Pasar Parit I, Pasar Tanggora Joilir, dan Pasar Parit III. Ia juga mengatakan bahwa Bulog selalu berupaya agar beras SPHP terjangkau oleh masyarakat dan selalu tersedia di toko-toko pengejar yang telah bermitra dengan pihak Bulog. Untuk beras medium SPHP sendiri dijual di harga Rp48.000 per karung ukuran 5 kg atau Rp9.600 per kilonya. Jadi menyikapi perkembangan harga beras di pasar, jadi kemarin sudah ada pernyataan pers secara resmi dari Direktur Utama Berung Bulog bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional untuk menyikapi perkembangan harga pasar. Pasarnya Bulog mencanangkan program siap jaga harga beras di pasaran atau sigap pasar dengan pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dulu dinamakan operasi pasar. Jadi beras medium beras dengan kualitas medium Bulog tersedia di pasar-pasar dengan jaringan toko pengecer yang kerjasama dengan dinas ketahanan pangan di masing-masing kabupaten kota. Sementara itu salah satu pedagang beras yang ditunjuk langsung sebagai mitra Bulog, Irul, mengatakan sejak adanya beras medium SPHP Bulog tersebut, masyarakat pun sile berganti membeli beras di toko miliknya. Takayal hampir 4 ton beras yang ia jual laku. Ia berharap beras tersebut selalu ada di pasaran. Sejumlah masyarakat menyambut baik adanya beras medium SPHP tersebut sebab selain harga murah, kualitas beras juga cukup baik, terutama ketika telah dimasak menjadi nasi, karena kualitasnya pun tidak kalah dengan beras premium yang harganya kian mahal saat ini. Terbantu ya. Berapa kita beli tadi? Harga 48 ya. Kalau beli, biasanya beli beras lain berapa? Kalau limau karung nih sekarang? 72? 72-an ya. Berarti sangat terbantu lah ya. Harapan kita seperti apa nih? Kalau ke depan? Terusnya ada beras ya. Berapa tadi kita beli? Iya, 28. Sangat terbantu tak bagi kita? 72-an ya. Sebelumnya beras yang apun ini berapa harganya? Beras lain nih? Kalau perusahaan mahal 50 perang. 50 ya? Berarti sangat terbantu. Berarti sudah berapa kali kita beli nih? Baru sekali. Baru sekali ya ketes ya. Surya Kurniawan, JIT TV, Melaporkan.